Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bukan di Parung, separi Kampung Inggris Jadi hari ini, hari apa ini? Hari Kamis ya, 5 Muharram 2441 atau 5 September ya 2009 Hari pertama, Alhamdulillah menyenangkan Belajar bahasa Inggris disini Belajar pertama, belajar ini Present tense Dia sudah telat 2 hari Jadi sudah ketinggalan present tense Sama present continuous tense Terus, tadi Belajar ini Apa? Present perfect ya Jadi Mumat juga Tapi ada teknik baru itu Tadi di luar kelas, kursi ini dibawa Kursi yang bisa diangkat Kursi dari apa? Dari Dari plastik tuh Jadi rupanya sengaja Supaya semacam moving class gitu ya Kelas yang bisa bergerak Jadi Kursinya di bawah ada 30 Eh, satu kelas tuh Laki-nya 9 Perempuannya kayaknya lebih banyak 2 kali lipat Jadi kira-kira 30 tuh satu kelas Dan pakai jilbab semua yang cewek Yang perempuan Terus yang paling muda saya Yang lain pada remaja Saya yang paling muda Hehehe Kemarin 29 Agustus ya Berapa hari yang lalu Terus minggu yang lalu Saya ulang tahun kan Ke 58 Teman-teman saya disini Saya tanya ada yang umur 17 Saya satu kamar sama Siapa itu? Anak dari Karimun Jawa Saya tanya umurmu berapa? 17 Satu lagi baru lulusan SMA Jadi tiga-tiganya lulusan SMA Saya juga lulusan SMA Sekolah Menengah Hanya Aki-aki Hahahaha Menyenangkan ya Ya agak confused sedikit tuh Confused ya Confused tuh agak Kacau sedikit Antara pikiran sama mulut tuh tadi Pakai apa tuh deh Pakai Kartu Biru Sama kartu Merah tuh Di lapangan tadi Berkelompok Satu kelompok Tujuh orang Ada tutornya masing-masing Satu ya Jadi ada lima kelas Itu tadi Lima kelas Seru juga sih Jadi kelihatan saya mudanya ya Masya Allah Semuanya anak muda Ya anak muda Anak remaja Saya sendiri yang paling muda ya Hahaha Jadi tadi belajar apa itu Misalnya present Present Continuous Ah apa tadi ya Ah nanti lupa saya Nanti malu-maluin Hahaha Jadi terus Saya main-main dari Kursus tadi baru Dua kali kan Belum full Nanti minggu depan nih Tanggal berapa minggu depan Sekarang karena Nanti kemis Jumat Sabtu Senen nih ya Sabtu Ah Senen Nah itu baru Masuk Empat kali atau lima kali Sekarang baru dua kali Baru dua kali Terus saya main Rupanya Menurut orang lama Yang Di tukang motokopi Tadi dia bilang Dulu ada Beberapa Bulan yang lalu Ada Orang yang belajar Orang yang belajar 6 bulan Ya itu Pak siapa 60 tahun umurnya Wah Jadi ada juga 60 tahun ya Saya jadi semangat ya Nanti saya akan Kalahkan dia Jadi 6 bulan Nanti saya insya Allah Belajar 9 bulan Sampai itu Entas terus bikin Kampung Inggris di Parung Insya Allah Kampung Inggris Dan tahfiz Quran Insya Allah Kalau anda umur Ya Benaga Rupun 6-9 Saya bikin Eh 5-9 Saya bikin Merintisan kampung Inggris Dan tahfiz Al-Quran Di Parung Nah Bapak itu kan Cuma 6 bulan Mungkin juga Bukan youtuber kan Nah saya Saya tetap menjadi youtuber Terdua Di semester Tapi juga Merintis kampung Inggris Parung Doain ya Penonton ya Jangan hanya doain Itu di subscribe Itu Channelnya Supaya manfaat Untuk banyak orang Di subscribe Udah Saat saya hitung ya Hiji lurut Eh 1,2,3 Saya inggris ya Hiji 2,3 Wahid iznen Salasa 3 Dipencet Bismillah Maksudnya ya Nanti Allah yang bales pahalanya Kalau Memudahkan urusan orang Cara mencet Subscribe Like And share Wah inggris Saya Alhamdulillah ya Saya gembira hari ini Karena Dikirimi ini Oh iya Biayanya 2,8 juta Duit saya tinggal 100 ribu Karena untuk membayar 50 persennya 1,3 juta Bahwa uang Cuman berapa itu Pokoknya begitu Membayar 1,3 juta Uang Di saldonya Tinggal 100 ribu 100 ribu Kepaksa kita teriak Sama anak-anaknya Ditransfer tadi Barusan ditransfer Untuk pelunasan Kurang 1,5 juta Jadi Totally 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 Itu maksudnya Secara keseluruhan Bahasa Inggris Apa Totally 2,2 juta 2,7 juta Jadi Insya Allah ya Saya bayar ini 1,5 juta lagi Terus Adaran Dikirimi 2 juta Sama si Will dan Mutang saya Nanti kita bayar Pake gajian Google Adsense Sama anak Mutang Dia melihat tadi Gak mau dibayar Tapi dia perlu Duit untuk kuliah Di BINUS ya Kita harus coba Perhatikan juga Orang lain Jangan kayak pemerintah Memperhatikan dirinya sendiri Rakyat banyak Gak diperhatikan Susah BPJS naik Apapun naik Apa Pikinin banyak orang Apa Itu BPJS itu Oh iya BPJS katanya Saya lihat di Youtube Marah si Dr. Rizal Ramri Gara-garanya Ditanya sama ini Sama wartawan Sama Belkis Belkis Maninsang Itu gimana Kalau BPJS Kan udah setahun Berpasalah Memengkak Terus 30 triliun Itu utangnya Kata Lohut Gampang Nanti kita Minta bantuan Tiongkok lah Pakai Asuransi Dari Cina Katanya Kata si Lohut Terus marah Si itu Ya gak ketemu Si mereka Tapi Jawabannya Jangan Sebentar-bentar Minta bantuan Tiongkok Kita bisa selesaikan Sendiri Sebabat Kalau kita Nanti diambil Alih sama BPJS Sama asuransi Perusahaan asuransi Yang terbesar Di Cina Itu Seluruh data Kesehatan Orang Indonesia Yang jutaan Itu Diketahui Dan milik Orang Cina Nanti seluruh Alat kesehatan Dan obat-obatnya Dari Cina Terus kita Jadi apa Masa BPJS Gak bisa kita Urus Wah itu BPJS Ini ngomong apa Saya mau ngomongin Soal bahasa Inggris Dipada Kok jadi ngomong BPJS Jadi maksudnya Apa Pemerintah itu Harus berpihak Gitu loh Ke rakyat Ya BPJS Untuk rakyat Banyak Tapi banyak Orang susah Gara-gara BPJS Diselesaikan Tapi selesaikannya Jangan terus Kita Menyembah Menyembah Apa Perusahaan asing Nanti terjajah Secara ekonomi Terjajah Secara politik Ya Dan semua Data-data Orang Indonesia Itu ada Di dalam Apa istilahkan Sekarang lagi Musim big data Ya Untuk bisnis itu Kalau datanya lengkap Datanya luas Seluruh Bandung Indonesia Itu di tangan Satu perusahaan asing Wah bahaya tuh Bener juga tuh Rizal Ramli Dia memang orang yang Rizal Ramli Dia kenal gak sih Rizal Ramli Sama Yudhi Pramukat Itu berterdua Di semester Itu orang ini nih Memang aktivis sih Sejak mudanya Sejak mahasiswanya itu Berapa kali dia di penjara Jaman Suharta Jadi dia itu orang Yang kritis Dan membela Apa Orang kebanyakan Itu Apa namanya Ada hati Untuk membela rakyat itu Kalau Waktu dia jadi pejabat Kan kelihatan tuh Dia berpihak Kemana Jadi enak tuh Kalau punya pejabat Yang Kayak Rizal Ramli Harusnya Dijadikan menteri Itu jaman Jokowi Wah bahaya Kalau jadi menteri jaman Jokowi Dia hajar-hajar Ini tuh nanti Lohut dan temen-temennya Ya kan Udah Gak tau lah Jokowi apa Pokoknya saya kursus dulu ya Oh iya Salam buat Bang Rizal Ramli ya Saya Kursus dulu Doain saya Bisa Bahasa Inggris ya Dan juga penonton Mohon maaf ya Suka bercanda Terus jangan Kalau yang jadi hitter Jangan dibiasain ya Ngomong yang jorok-jorok Ngomong yang jelek-jelek Nanti kembali Dosanya Ke Anda sendiri Yang ngomong yang gak betul Itu ya Ini channel Channel untuk Mencerahkan Untuk saling menasihati Jokowi Memerintah harus dikritik Bukan dinasihati Dikritik dengan tajam Kalau bisa Oleh siapa Oleh pengamat Bukan saya ya Saya mau belain Belain ini Tukang nasi pecel Tukang mangga Tukang cilok Tukang donat Tukang jireng Yang gitu Menyuarakan mereka lah ya Kesian juga Gak ada yang Menyuarakan Unek-unek keresahan Tukang sate Tukang frutu kopi Tukang Ah Banyak Banyak-banyak Tukang gorengan Ini kan Orang-orang susah Itu hidupnya Gak ada juga Pemerintah gak perlu hadir juga Mereka sudah berjuang Dengan segala kemampuannya Kayaknya gak ada pemerintah Juga gak apa-apa itu Tapi mereka perlu dibantu Sebenarnya secara struktur ya Mau Boa secara struktur ya Maksudnya Dengan keputusan politik Bisa gak sih Mereka dinaikkan Tingkat kehidupannya itu Pemerintah gak menyentuh Apa Sektor informasi ya Ya sudah lah gitu ya Mohon maaf Lihat batin ya Saya Yudi Pramoko Bukan Tuan Donald Saya Youtuber Tertua Di semester I am The oldest Youtuber From Paris Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa